Bola! 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 Siap ya, siap! Pukul bolanya dan... Leri yang kencang! Teman di rumah tau gak kami sedang bermain apa Hayo? Yup, betul banget. Kami sedang bermain kastini. Kali ini aku dan teman-teman dapat lawan tangguh dari SD Desa Sebelah nih. Mereka terkenal ninja, gusit, dan pastinya jago bermain kasti di desanya. Ayo lang! Ayo lang! Ayo lang! Ayo lang! Bola! 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 Tuh, lagi-lagi wasit mengiraukan protes kami. Ada yang tidak beres nih. Masa mainnya curang terus lah, yola gajilak wala. Bola! 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 Sudahlah, belangkon ini kita iklaskan untuk mereka. Walaupun jelas mereka curang, tapi semuanya sudah diputuskan oleh wasit. Jadi kita harus terima apapun hasilnya. Tapi aku janji, suatu saat nanti aku akan mendapatkan kembali belangkon itu. Oh iya, kenalkan teman. Aku sebuah orang dari desa Panusupan, kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalinda, Jawa Tengah. Desaku berada di dataran tinggi, melewati lembah beberapa bukit. Tidak heran kalau pemandangan hijau sawah dan aliran sungai sudah jadi makanan sehari-hari kami. Kalau teman berkunjung ke Purbalinda, sempatkan mampir ke desaku ya. Nah, kalau untuk bersenang-senang di air, aku punya tempat favorit yang airnya jernih banget. Selamat datang di kedung tinggi teman. Kedung atau kolam ini tidak begitu dalam teman. Masih aman untuk kami berenang dan loncat dari tebing. Tidak percaya. Nih, lihat aksi kami. Selanjutnya, airnya dingin banget. Ayo bersiap dan meluncur. Tidak sulit untuk sampai ke lokasi kedung tinggi teman. Dari kantor desa Panusupan bisa menggunakan kendaraan roda dua atau empat. Lalu tinggal berjalan kaki saja. Sudah sampai 15 menit. Kita sudah sampai dan bisa nyibur bareng deh. Jadi teman di rumah juga bisa datang ramai-ramai kesini bareng teman di sekolah. Asik lho. Tidak. Kasihkan bermain air, sampai lupa kita ada janji dengan kakak. Ayo kita naik. Asik, rezeki anak Soleni. Kakak tahu saja kalau kita kedinginan. Pas banget nih, dingin-dingin begini kita rebus buah aren. Nah, daging buah aren sering kita sebut kolang kaling. Teman di rumah pernah makan kolang kaling kan? Ini dia buah aslinya. Tapi tidak bisa sembarangan dimakan teman. Kita buah aren kan terkenal dengan gatanya yang luar biasa kalau mengenai bagian tubuh. Apalagi termakan. Buah aren harus direbus dengan air bendiri sampai matang. Teman tangannya bisa dilihat dari perubahan warna kulit buahnya teman. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa dimakan. Pajangin tidak akan gak tau kok. Denger la. Ini dia kolang kalinya. Mirip kan dengan kolang kali yang biasa teman beli di pasar? Makan dengan cara langsung seperti ini rasanya tentu berbeda Kolangkaling, rasa lebih kenyal dan segar Karena tidak melewati proses perendaman yang lama Teman di rumah bisa mencoba cara kami Jangan takut gatel Buktinya aku dan teman-teman biasa saja kan Ini enak juga, Boktinya bakar Ini enak banget Ditong na ya